Pemutasi 24 anggota menambah daftar panjang personel Polri yang diduga terlibat. Kini total ada 34 polisi yang dimutasi ke Yanma Polri. Mutasi 24 personel buntut dari penanganan kasus Brigadir J tertuang dalam surat telegram tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani asisten sumber daya manusia Kapolri atas nama Kapolri. Kepala Divisi Umas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan mutasi dilakukan adalah hasil rekomendasi inspektur khusus. Semua personel itu dimutasi ke pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Yanma Polri. Sejumlah anggota yang dimutasi diantaranya berasal dari Satker, Div Propam, Baraskrim, Korps Brimob yang diperbantukan ke Propam Polri hingga Polda Metro Jaya. Berikut 24 polisi yang dimutasi buntut kasus Brigadir Joshua. Terima kasih telah menonton!